Kita lakukan malam ini, yakni membacakan yasin. Saya sering ditanya, Ustaz, Ngapa sih? Mesti yasin yang dibacakan buat orang mati? Mesti tahlilan, saya ingin tegaskan Bapak Ibu, yang suka membidah-bidahkan, itu kan orang wahabi, Pak. Tahlilan, bidah, yasinan, bidah. Padahal sebetulnya, saya kuli Islam Ibn Taymiyah. Dalam kitab Majmuq Fatawahnya, di jilid yang ke-12, jilid yang ke-24, beliau menegaskan bacaan tahlil, bacaan takbir, zikir-zikir yang lainnya, bacaan Al-Quran termasuk yasin, manfaatnya sampai untuk orang yang wafat meninggal dunia. Jadi, cuma wahabi yang ngomong, nggak nyampe buat orang mati. Padahal, Ibn Taymiyah itu rujukannya orang wahabi itu padahal. Tapi, untuk yang kayak gitu, karena nggak sesuai dengan selera mereka, mereka tidak mengikutinya. Saya ajarin cara ngejawabnya, mengapa mesti yasin? Begini cara jawabnya. Baca yasin buat orang mati ini, bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz. Jadi, bukan kiai paizin, Pak, yang nyuruh kita itu. Bukan ustadz yang nyuruh kita. Bukan pula guru ngaji. Baca yasin buat orang mati itu, perintah Nabi Allah Muhammad. Jadi, kalau ada orang membidahkan, dia bidahkan Nabi-Nya sendiri. Kalau ada yang mengharamkan, berarti dia mengharamkan Nabi-Nya sendiri. Beliau bersabda, Iqra'u yasin ala mautakum. Bacakan yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah, Rukum Hadith, 1448. Abu Daud, 3121. Musnad Imam Ahmad, 19427. Dan disohihkan dalam kitab Sohih Ibn Hibban, oleh Al-Hafidh Ibn Hibban. Kan jelas. Hadisnya jelas. Pakhiritnya jelas. Ulama yang mensuhihkan juga jelas. Fatwanya juga ada. Jadi, jangan diambil pusing sekarang. Bahwa di kota Sepang, ini kota Sepang apa Sepang Jaya ini ya? Kota Sepang. Kalau di kota Sepang ada yang mengharam-haramkan, enggak usah ambil pusing. Tapi sekali-kali galak dikit ya, Pak. Jangan dikasih angin kelompok-kelompok yang suka ngomong bi'a bin'ah itu, ngelunjak juga mereka itu. Dih, kita pipokal. Akhirnya ngelunjak. Merusak persaudaraan itu. Bisa merusak kerukunan sebetulnya. Walaupun kalau memang mau berbeda, silahkan. Kalau saya ini kan simple. Namanya manusia enggak mungkin pikirannya sama. Betul enggak kira-kira? Beda pendapat itu wajar. Yang penting jangan saling menyalahkan. Lana a'malu na walakum a'malukum. Sudahlah. Buat kami amalan kami. Buat Anda amalan Anda. Jangan saling ngoreksi. Jangan saling menyalahkan. Ya kayak kita hidup bertetanggalah. Ngapain sih kita repot-repot ngurusin rumah tangga orang? Urusin saja rumah tangga kita sendiri. Betul enggak kira-kira? Betul. Makanya ada pepatah di pasaran, Pak. Laki-laki, ini ingat buat bapak-bapak, Pak. Laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Jajah lah kalau enggak percaya, Pak. Dibacok orang kita selesai. Kelar hidup loh. Jangan macam-macam. Ya kadang-kadang pepatah preman pasar ini juga, Pak. Beguna juga. Agar kita mawas diri dalam hidup beragama. Jangan gampang betul, kan? Ngebidah-bidahin orang itu. Termasuk zikir ini. Semua zikir-zikir itu bermanfaat buat orang mati sebagai hadiah pahala. Karena kata Nabi, tahlil itu sedekah. Tasbih itu sedekah. Takbir kita sedekah. Salawat kita adalah sedekah. Yang juga bisa dihadiahkan buat orang yang wafat meninggal dunia. Termasuk juga niatkanlah, Pak. Ketika kita tahlilan ini. Jangan malas-malasan betul, lo. Yang mengucap tahlil itu. La ilaha illallah. Itu kunci surga itu, Pak. Jangan malas betul, Bapak Ibu. Ngucapin tahlil itu semangat dikit, Geh. Hitung-hitung obat ngantunya, kan? Karena begini. Satu kalimat saja, kata Nabi kepada pamannya. Kalimatan, Sekali saja kita mengucap la ilaha illallah. Bisa dijadikan sebagai pembelaan di akhirat nantinya. Nah, kitanya bukan sekali, Pak. Sekali tahlilan ratusan kali kita nyebut. Ribuan kali kita nyebut. Udah gak gitu, mungkin. Udah sering tahlilan, kan? Habis sholat kita zikir. Banyak yang mati ikut tahlilan. Walaupun sampai permalas-mas. Nah, ya. Inilah Allah. Entah kedengeran, entah enggak, Pak. Masih kalah sama suara kentut kadang-kadang, ya. Tapi gak apa-apa itu tahlil. Sudah ribuan kali, ratusan ribu kali kita mengucap kalimat tahlil. Jutaan kali kita mengucap kalimat tahlil. Saya doakan, Bapak Ibu. Yang mengucapkan kalimat tahlil. Di akhiratnya masuk surga semua. Allahumma. Amin. Amin ya Rabbul Alamin. Jangankan yang jutaan kali. Sekali saja engkau mengucapkan kalimat. La ilaha illallah, kata Nabi. Di akhirat nanti akan aku jadikan pembelaan di hadapan Allah Ta'ala. Enaknya jadi orang muslim ini sedemikian rupa. Temu-temikian rupa. Wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadinil Mukhtar. Wa alihi al-Athar. Wa ashabihi al-Akhiyar. Adada ni'amillahi wa ifbalih. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiyai Haji Muhammad Faizin SHI. Selaku sesepuh kita, guru kita. Yang saya hormati segenap para Kiyai, para Asa'atid. Yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Bapak Ketua Lingkungan, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat di lingkungan setempat. Selanjutnya yang saya hormati, sahibul musibah. Bapak Haji Jasroni beserta keluarga besar. Terutama keluarga dari Ibunda kita, nenek kita, Ibu Hajah Sharifah binti Haji Muhusik Mesuni. Yakni putera-puteri dan cucu-cucu beliau. Malam ini kita hadir di malam momentum ke-40. Kita doakan al-marhum al-marhumah. Yang tadi sudah kita doakan semoga diampuni segala dosa-dosanya. Dihapuskan segala kesalahannya. Dilipat gandakan, ganjaran, pahala, amal, kebaikannya. Saat ini diluaskan di kuburnya. Dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya. Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu semua jamaah ta'ziah. Apa kabar? Sehat? Sudah ngantuk belum? Belum ya? Sudah bu? Seperti amat ngantuknya ya. Baik pada kesempatan kali ini. Di momentum malam ke-40 wafatnya ibu kita, Umeh. Kalau Jumat Batu Raja itu Umeh pak. Umeh. Umeh itu mendung ya. Umeh. Umeh itu nenek. Kajut kata Jumat Semendera kan itu. Kajut ya. Namanya, Amat kajut Jumat Sunda bahaya. Amat kajut Jumat kita, dia ada masalah. Malam ini kita semua mendoakan orang tua kita. Saya hendak menyampaikan Bapak Ibu betapa pentingnya kita mendoakan orang yang sudah wafat meninggal dunia. Kerana belakangan ini muncul paham-paham yang mengatakan bid'ah. Kumpul-kumpul-kumpul mendoakan orang mati ini. Saya khawatirlah masuk dusun kita pula. Khawatir amalah masuk penyandingan. Masuk Batu Raja misalnya. Dusun pun ini sawung naga pak. Sawung naga ulang. Peninjauan. Lah banyak jemendak tahlilan lagi itu. Lah banyak jemendak yasinan. Entah belajar dari mana. Mondok dikale. Amat dihi tanya mondok di mana. Dek dek belajar di internet. Kelua memati tanyinya di malaikat. Sapa gurungan? Seh Youtube Al-Interniti. Kyayi-nya Kyayi Haji. Di Google. Ustaznya Ustaz Facebook LCMA. Ini banyak jemendak jauh di sini pak. Karena banyak jemendak jauh di bahasa Indonesia campur ugan kan ya. Kan enak ya pak bahasa ugan tuh enak lah. Bahasa Melayu ya. Enak bicernanya. Mirip-mirip sama bahasa Indonesia. Baik Bapak Ibu hadirin. Wala hadirat rahimahkumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan. Dua hal yang sangat bermanfaat. Untuk orang yang sudah wafat meninggal dunia. Dua ini diantaranya. Artinya lebih. Itu lebih baik. Yakni. Ad-do'a'u wa sodakoh. Doa dan sedekah. Adalah hadiah terbaik ilal mautah. Untuk orang yang sudah wafat meninggal dunia. Jadi hadiah terbaik buat orang mati bukan nyijing. Bukan kuburan yang disemen. Hadiah terbaik buat orang mati bukan bunga papan. Tapi hadiah terbaik buat orang mati itu adalah doa dan sedekah. Maka hadis ini dikomentari oleh Umar ibn Khotob r.a. Beliau menegaskan. Sedekah yang dikeluarkan keluarga yang ditinggalkan. Setelah penguburan. Itu akan kekal pahalanya untuk si ahli kubur sampai tiga hari. Sedekah pada hari ketiga. Kekal manfaatnya sampai hari yang ketujuh. Sedekah pada hari yang ketujuh akan kekal manfaat pahalanya sampai dua puluh lima hari. Kalau bisa kita ini habis nujuh hari itu jangan langsung empat puluh. Kalau bisa habis nujuh dua lima selawean. Hitung-hitung nama proyek usat pak izin lah ya. Iya dong kelamaan pak tujuh empat puluh itu. Tujuh selawe dulu dia. Subhanallah. Dari dua lima sedekah pada hari kedua lima akan kekal pahalanya sampai hari ke empat puluh. Kemarin Pak Haji Jasroni nanya. Termasuk putera beliau. Waktu ketemu di polda. Ustaz boleh gak? Empat puluh hari itu maju dikit. Boleh. Dia ngapa? Jadi masalah itu. Namanya sedekahan. Tidak masalah. Lewat dikit dia ngapa? Maju dikit dia ngapa pula? Jadi empat puluh hari. Sedekah pada hari ke empat puluh akan manfaat sampai seratus hari. Sedekah pada hari ke seratus akan manfaat sampai satu tahun. Sedekah pada satu tahun akan manfaat sampai seribu hari. Alias tiga tahun. Ini bukan karangan aku Pak. Kanya dihi ngarangnya ini. Kanya kita yang membuat muatnya ini. Ini perkataan Umar Ibn Khattab R.A. Mengementari sabda Nabi. Dinukil oleh Al-Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi di Juz yang kedua halaman seratus sembilan lapan. Mantap kan? Jangan ragu. Ini bukan bikinan kita ini. Saya masuk ke hadis sohaya dulu. Diriwayatkan dari A'isah. Ummul mu'minina radiyallahu anha. Beliau berkata. Anna rajulan atan nabiya. Sallallahu anaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Lalu dia berkata. Ya Rasulallah. Wahai Rasul. Amu bahasa kita. Wahai Rasul. Inna ummi matat. Umat ku mati. Jumudusun Pak mati. Kalau orang kan banyak lembutnya Pak. Wafat. Meninggal dunia. Raja mangkat. Kalau kecelakaan. Tewas. Orang Jawa itu lebih banyak lagi komposisi bahasanya. Perman mati mabok. Bongko katanya. Apa itu bongko Pak? Dio kong nang neraka. Iya juga ya Pak ya. Ada aja istilah itu. Cuman kalau orang ogan Pak. Itu biasanya mati. Kalau lah agak sopan itu meninggal dunia. Cuman mati gala. Ya Rasulallah. Inna ummi matat. Wahai Rasulallah. Umat ku mati. Walamtus. Waktu mati. Ngatik pesannya. Ngatik kata-katanya. Ngatik kendaknya. Ngatik wasiatnya. Kemarin waktu mati. Gak ada wasiatnya. Gak ada pesannya. Gak ada omongannya. Wa agun nuha lau takkan lamata saddakot. Cuman aku ini punya pikiran ya Rasul. Punya angan-angan. Punya persangkaan. Kira-kira. Seandainya ibuku masih bisa ngomong lau takkan lamat. Seandainya beliau masih bisa ngomong. Dia mungkin ingin sedekah. Gronian pula pak. Jumau mati itu orang pacak ngomong. Orang mati kalau masih bisa WA. Japik dia. Tolong deh sedekah atas nama mama. Andai kata masih bisa ngomong. Andai kata masih bisa WA. Andai kata masih bisa komunikasi. Dia ingin sedekah. Maka dia bertanya. Afayangfa'uha. In tasaddaqtu anha. Aku tanya ya Rasul. Apakah ibuku itu dapat manfaatnya. Bila aku anaknya. Yang inisiatif sendiri. Sedekah atas nama dia. Jawab Nabi. Naam tasaddaq anha. Ya. Sedekahlah atas nama ibumu. Soheh al-Bukhari. Nomor hadis. Seribu tiga ratus delapan puluh delapan. Soheh muslim. Nomor hadis seribu empat. Soheh mutafakun alaih. Jadi ini Soheh kelas satu ini pak. Kalau ada yang masih bid'ah bid'ah. Ini memang keterlaluan itu. Na anna rajulan. Ini kan laki-laki. Lantas ditanya siapa laki-laki ini. Laki-laki ini bernama Sa'ad. Sa'ad ini bertanya lagi kepada Rasul. Ayu sodakoti afdol ya Rasul. Kalau begitu apa sedekah utama yang akan aku keluarkan untuk ibuku itu? Jawab Nabi. Sa'ad yulma. Bagikan air minum. Makanya gak kaitan air minum. Bagiin. Ya berapa sih pak harga air mineral sekerdus? Paling juga dua puluh ribu. Duit cepet lima kerdus. Lebih lah buat kita malam ini. Tapi ada juga yang ngomong Ustaz. Gak kebeli air mineral. Ya sudah. Gak kebeli air mineral. Ngerebus air. Air sumur. Cuman ya kalau bisa ditambahin yang hitam-hitam. Umpan main nih kan. Ustaz. Boro-boro. Gas gak punya. Kayu bakar gak ada. Namanya di kota pak. Gas lagi habis. Kopi gak ada. Gula gak kebeli. Sudah. Jangan repot. Air sumur gak direbus. Gak apa-apa. Tuang di tekok. Bagiin di gelas. Tapi jangan ngomong-ngomong. Anda gak lejum minum pak. Menumum. Kalau kata orang jawab. Panyang-anyangan nantinya. Padahal ya gak akan jadi penyakit itu. Ya kalau cuman air minum. Sanggup. Ya Rasul. Lebih dari air minum apa. Jawab Nabi. Ngidang. Juma kita. Juma dihi pak. Juma Lampung. Senak Lepung. Kalau ada yang meninggal dunia. Nyai. Yayi. Sidi. Siti. Akas. Tombai. Kalau meninggal dunia. Nyembelah sapi. Ngidang pak. Nyembelah kambing. Ngidang. Cuman orang Lampung ikut orang Jawa. Sekarang ngebesek juga. Lebih praktis ngebesek itu. Kalau ngebesek itu. Itu yang makan kita doang pak. Tapi kalau ngebesek. Di rumah ada yang nungguin tuh. Makanya ikut-ikut ngebesek juga. Cuman saya ingin luruskan ini. Ada yang suka mengharam-haramkan yang kayak gini. Ada yang suka membidah-bidahkan perkara kayak gini. Makanya kemudian banyak yang tidak mengamalkannya. Saya ingin kasih tau yang mampu amalkan itu sunnah. Waktu Ja'far meninggal. Istrinya nyembelah kambing. Nabi dan para sahabat pulang dari kuburan pemakaman. Dijamu di rumahnya. Andai kata hidangan itu haram. Nabi sudah mengharamkannya. Andai kata itu bid'ah. Nabi sudah membid'ahkannya. Bahkan Nabi sendiri yang mempraktekannya. Setelah lama Sayyidah Khadijah radiallahu anha umul mu'minin wafat meninggal dunia. Nabi bahkan sudah memperistri Sayyidah A'isah umul mu'minin radiallahu anha. Nabi menyembelah seekor kambing yang besar. Sedekahan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Nabi sedekahan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Seekor kambing yang besar. Soheh muslim. Nomor hadis 4464. Jadi kalau bagi yang mampu ingin menyembelah kebok silahkan. Menggalah itu menyembelah kebok pak. Ya isi Sayyidah, Nyai, Sidi, Siti meninggal, menyembelah kebok. Yang mampu. Sebetulnya yang gak boleh dari para ulama itu yang maksa. Gara-gara tahlilan rumah kegadek. Memangnya? Pak Haji Jasor ini SK Dewan itu gak ada ide kiri-kiri. Enggak kan? Rumah kegadek. Sawah kejual. Kebun kejual. Belelang pak. Gara-gara tahlilan. Anak yatim kelapar. Nah itu yang gak boleh. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Saudagar bogor. Biar tekor asal. Kesohor. Kalau kata orang Palembang. Kuih putuh buatan cek gaya. Awak buntu banyak gaya. Nah itu yang gangan. Apa adanya saja. Apalagi di dusunku pak. Waktu pak meninggal. Pak saya meninggal dunia. Subhanallah kebiasaan orang kampung pakai baskom. Pakai baskom isi beras, mie kuning, menteng ayam kampung. Di kampung saya. Nggak laku ayam potong mah. Ayam kampung sekandang penuh. Sampai empat puluh harinya ratus hari pak. Masih berkarung-karung berhasil hukis. Eh budaya kita budaya gotong royong. Nggak jadi masalah yang kayak gitu. Kalau mampu. Kalau nggak mampu jangan. Bahkan saya pernah ceramah orang kaya yang meninggal. Mantan bupati. Di pahuman sana itu kan banyak mantan pejabat. Mantan bupati yang takziah. Masya Allah. Adalah seribuan. Semua yang takziah dikasih majmuk syarib terjemahan. Kentubbal mahalnya tekniku. Majmuk syarib terjemahan. Ditambah lagi babak-bapak dikasih sarung. Sama sajadah. Ibu-ibu telekung. Sama kerudung. Beseknya dobel. Semua yang takziah dikasih besek dua. Saya langsung melihat. Yang takziah dua. Yang mimpin silsilah tiga. Yang mimpin yasin empat. Yang mimpin tahlil doa lima. Yang ceramah tujuh. Lebih dikit ya. Ya gak apa-apa kan. Orang kaya yang meninggal dunia. Mantan bupati. Gak berhenti sampai di situ. Begitu kita pamit pulang. Namanya rumah gede. Halaman lebar. Pas dipager keluar itu. Keluarganya sudah berjejer. Ngamplopin orang yang takziah. Dikasih ongkos yang takziah itu. Saya dari kejauhan melihat. Mabas. Bikir saya. Kalau bahasa solehnya. Subhanallah. Yang takziah saja. Diamplopin. Apalagi saya yang ceramah ini ya. Ya juga ya pak ya. Ya kalau orang mampu. Gak jadi masalah. Mantan bupati loh. Yang meninggal. Dan belum pernah ditangkap KPK. Ya kalau sudah ditangkap KPK. Ya gak bisa lagi juga. Kan udah banyak tekornya. Soalnya. Jadi balik lagi. Kalau orang mampu. Tidak jadi masalah itu namanya sedekah. Dan sedekah seperti itu. Bisa meringankan bagi yang wafat meninggal dunia. Makanya. Imam Tauz mengatakan. Setidak-tidaknya tujuh hari. Innal mautah. Yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sesungguhnya orang mati itu. Di uji di kuburnya. Tujuh hari. Tujuh malam. Fakanu. Yistah ibu na'ayut. Ama'anhum tilka'ayam. Maka disunakan selama tujuh hari itu. Agar sedekah menghidangkan makanan. Ini Imam Tauz loh. Ulama tabi'in. Ulama pasca sahabat. Sahabat bukan. Tapi kategorinya tabi'in. Semua hadis yang diriwayatkan diri beliau. Soheh semua. Nah bukan cuma berbentuk makanan tentunya. Sedekah bisa dalam bentuk tambahan yang lain. Apa itu? Termasuk yang kita lakukan malam ini. Yakni membacakan yasin. Saya sering ditanya ustad. Ngapa sih? Mesti yasin yang dibacakan buat orang mati? Mesti tahlilan. Saya ingin tegaskan Bapak Ibu. Yang suka membid'ah-bid'ahkan. Itu kan orang wahabi. Tahlilan bid'ah. Yasinan bid'ah. Padahal sebetulnya. Sayyukhuli Islam Ibn Taymiyah. Dalam kitab majmuk fatawahnya. Di jilid yang ke-12. Jilid yang ke-24. Beliau menegaskan bacaan tahlil. Bacaan takbir. Zikir-zikir yang lainnya. Bacaan Al-Quran termasuk yasin. Manfaatnya sampai. Untuk orang yang wafat meninggal dunia. Jadi cuman wahabi yang ngomong. Gak nyampe buat orang mati. Padahal. Ibn Taymiyah itu rujukannya orang wahabi itu. Padahal. Tapi untuk yang kayak gitu. Karena gak sesuai dengan selera mereka. Mereka tidak menyikutinya. Saya ajarin cara ngejawabnya. Mengapa mesti yasin. Begini cara jawabnya. Baca yasin buat orang mati ini. Bukan. Perintah kiai. Bukan perintah ustadz. Jadi bukan kiai paizin pak yang nyuruh kita itu. Bukan ustadz yang nyuruh kita. Bukan pula guru ngaji. Baca yasin buat orang mati itu. Itu perintah Nabiullah Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Jadi kalau ada orang membidahkan. Dia bidahkan Nabi-Nya sendiri. Kalau ada yang mengharamkan. Berarti dia mengharamkan Nabi-Nya sendiri. Beliau bersabda. Ikra'u yasin ala mautakum. Bacakan yasin atas yang mati. Di antara kalian semua. Ibn Majah. Rukum hadith. 1448. Abu Daud. 3.121. Musnad Imam Ahmad. 19.427. Dan disohihkan dalam kitab Sohih Ibn Hibban. Oleh Al-Hafidh Ibn Hibban. Kan jelas. Hadisnya jelas. Pakhiritnya jelas. Ulama yang mensohihkan juga jelas. Fatwanya juga ada. Jadi jangan diambil pusing sekarang. Bahwa di kota Sepang. Ini kota Sepang apa Sepang Jaya ini ya. Kota Sepang. Kalau di kota Sepang ada yang mengharam-haramkan. Nggak usah ambil pusing. Tapi sekali-kali galak dikit ya Pak. Jangan dikasih angin. Kelompok-kelompok yang suka ngomong bi'a-bi'a itu. Ngelunjak juga mereka itu. Dikit tapi pokal. Akhirnya ngelunjak. Merusak persaudaraan itu. Bisa merusak kerukunan sebetulnya. Walaupun kalau memang mau berbeda silahkan. Kalau saya ini kan simpel. Namanya manusia nggak mungkin pikirannya sama. Betul nggak kira-kira? Beda pendapat itu wajar. Yang penting jangan saling menyalahkan. Lana a'maluna walaikum a'malukum. Sudahlah. Buat kami amalan kami. Buat Anda amalan Anda. Jangan saling ngoreksi. Jangan saling menyalahkan. Ya kayak kita hidup bertetangga lah. Ngapain sih kita repot-repot ngurusin rumah tangga orang. Urusin saja rumah tangga kita sendiri. Betul nggak kira-kira? Betul. Makanya ada pepatah di pasaran pak. Laki-laki. Ini buat bapak-bapak ini. Laki-laki yang rajin mencium istrinya. Relatif lebih panjang umur. Dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Jajalah kalau nggak percaya pak. Dibacak orang kita. Selesai. Kelar hidup loh. Jangan macam-macam. Ya kadang-kadang pepatah preman pasar ini juga pak. Beguna juga. Agar kita mawas diri dalam hidup beragama. Jangan gampang betul. Ngebidah-bidahin orang itu. Termasuk zikir ini. Semua zikir-zikir itu bermanfaat buat orang mati sebagai hadiah pahala. Karena kata Nabi, tahlil itu sedekah. Tasbeh itu sedekah. Takbir kita sedekah. Salawat kita adalah sedekah. Yang juga bisa dihadiahkan buat orang yang wapak meninggal dunia. Termasuk juga niatkanlah pak ketika kita tahlilan ini. Jangan malas-malasan betul loh yang mengucap tahlil itu. La ilaha illallah. Itu kunci surga itu pak. Jangan malas betul. Bapak ibu mengucapkan tahlil itu semangat dikit. Hitung-hitung obat ngantungnya kan. Karena begini satu kalimat saja kata Nabi kepada pamannya. Kalimatan uhajulaka biha indallah. Sekali aja kita mengucap la ilaha illallah. Bisa dijadikan sebagai pembelaan di akhirat nantinya. Nah kita nyebukan sekali pak. Sekali tahlilan ratusan kali kita nyebut. Ribuan kali kita nyebut. Udah gak gitu mungkin. Udah sering tahlilan kan. Habis sholat kita zikir. Banyak yang mati ikut tahlilan. Walaupun saya tak permalas mas. La ilaha illallah. Entah kedengeran entah enggak pak. Masih kalah sama suara kentut kadang-kadang ya. Tapi gak apa-apa itu tahlil. Sudah ribuan kali. Ratusan ribu kali kita ngeucap kalimat tahlil. Jutaan kali kita ngeucap kalimat tahlil. Saya doakan bapak ibu. Yang mengucapkan kalimat tahlil. Di akhiratnya masuk surga semua. Allahumma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan keingin jutaan kali. Sekali saja engkau mengucapkan kalimat. La ilaha illallah. Kata nabi. Di akhirat nanti akan aku jadikan pembelaan. Di hadapan Allah ta'ala. Enaknya jadi orang muslim ini. Sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya. Gak usah panjang-panjang ini pak. Saya ingin mengingatkan pada kesempatan kali ini. Seandainya pun misalnya. Yasin yang 83 ayat itu kepanjangan. Saya ajarin males ya pak. Membaca al-fatihah jadilah. Ini males ini. Tapi kalau jangan nunggu malam Jumat. Tiap abis sholat. Sempatkanlah waktu membaca fatihah. Buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Karena begini. Al-fatihah tu lima kuriat selahu. Al-fatihah ini tergantung niat yang membaca. Al-fatihah dibacakan buat orang mati bagus. Al-fatihah dibacakan buat mendoakan orang sakit bagus. Makanya kiai-kiai itu gak banyak kadang pak bacaannya. Cuman pakai fatihah sembuh orang sakit. Karena memang sudah mustajab doanya. Riyadhahnya luar biasa. Terhadap kalimat tersebut. Al-fatihah dibacakan buat yang sedang safar haji umroh. Bagus. Kadang ada yang nanya Ustaz. Kok orang naik haji dikirimin patihah? Bagus dong. Ah fatihah itu. Al-fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang mondok atau kuliah jauh merantau. Takut dia pacaran. Takut dia narkoba. Takut dia berantem. Kalau di telpon tiap hari belum tentu aman Bapak Ibu. Buat Ibu-Ibu juga sering-sering bacakan fatihah buat anak yang sedang merantau. Sedang jauh. Yakinlah dia akan dijaga oleh Allah. Al-fatihah dibacakan buat usaha kita. Bagus. Al-fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang. Bagus. Ibu-ibu saya ajarin ya. Kalau punya laki hidung belang. Rajin-rajin bacakan fatihah. Hilang belang di hidungnya. Tidak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk fatihah Pak. Dibacakan buat binik yang mulutnya cerewet kelewat. Bagus. Ini jemut-jemut penyandingan itu. Bahasa kita itu langgok Pak. Cerewet dikiruk. Kalau binik lagi ngeromet di dapur. Ngomel aja. Deketin jidatnya itu Pak. Al-fatihah. Nutup mulutnya Pak. Kalau enggak mulutnya yang mingkem kita digebuk pakai sapu sama dia. Tergantung kita ikhlas apa enggak ngebacanya itu. Al-fatihah tergantung niat yang membaca. Makanya ini Ibu Ngecet. Ibu Ngecet itu adik bungsu ibu saya. Jadi namanggilnya Ibu Ngecet. Waktu Ibu Ngecet nak ninggal. Jadi masuk rumah sakit Handayani Lampung Utara. Nggak sanggup lagi bawa ke Abdul Muluk. Ngunci nggak bisa ngomong lagi. Struk. Struk berat itu. Dokter sudah nyerah. Tiba-tiba bisa ngomong. Pesannya apa? Kihimin petihah. Sapa bro? Sebutkan apa? Banyak. 30 lebih. 2 gi masih kurang. 2 gi masih kurang. Sapa bro? Ipahku. Ipahku. Ipar. Isterinya Uang. Bapaknya Zaruni itu. Isteri ibunya Zaruni itu. Yang nyuting saya tadi itu Pak. Jadi. Begitu dikirimin yang dua. Senyum Ibu Ngecet ni tadi. Oi senang gala diuhanglah banyak kihiman. Ini pakai terjemahan ya. Senang mereka Pak. Kata Ibu Ngecet. Kata bibik saya ini. Udah banyak oleh-oleh. Cuman ngirim pateah. Nggak lama beliau wafat meninggal dunia. Beberapa detik kemudian. Wafat meninggal dunia. Nggak mungkin Ibu Ngecet ngarang cerita. Nggak mungkin dia bohong. Disitulah saya yakin dihakil yakin. Detik ini kita membaca pateah buat orang mati. Detik itu juga sampai buat yang wafat meninggal dunia. Kalau masih belum percaya. Jajal mati kuda ya Pak. Mati dulu. Biar kita kirimin pateah. Tapi kasih kabarnya. Ampe apa enggak kira-kira pateah itu. Nah kalau pateah juga masih kepanjangan. Mampus saja sekali ya. Masa pateah juga masih kepanjangan. Satu segmen lagi yang hendak saya sampaikan. Dan dibalik peristiwa wafatnya nyai kita, umeh kita, kajut kita, nenek kita ini. Ibu Hajah Syarifah binti Haji Mesuni. Ada peringatan bagi kita yang masih hidup. Tiba gilirannya kita juga pasti akan mati. Setuju nggak gara-gara? Orang yang tertipu. Adalah orang yang terlalu ingin hidup lama di dunia ini. Pak Haji Jarsoro ini bapu barang-barang itu. Umbaklah putih galu barang-barang itu. Subhanallah. Luar biasa. Umur ini kita nggak tahu. Kalau kata Mbah Maimon Zubair. Al-Baghfurlah. Mbah Maimon Zubair. Beli itu wali, wali Allah beli itu. Wafat saja. Niat pengen wafat di Mekah. Mati betul di Mekah. Pengen dimakomkan bertetangga dengan Sayyidah Khadijah. Betul-betul terjadi. Itu wali. Ketika buat doa langsung hijabah dari Allah Ta'ala. Kata Mbah Maimon Zubair. Umur umat ini kelipatan tujuh. Nol ke tujuh tahun usia bermain. Maka anak jangan dipaksa belajar membaca. Kalau umurnya masih tujuh tahun ke bawah. Belum waktunya. Tujuh sampai empat belas usia mengingat. Maka menghapal belajar. Empat belas sampai dua satu usia berkembang. Remaja ke dewasa. Dua satu sampai dua lapan usia menikah. Menikah paling cepat dua satu. Menikah paling bagus dua lima. Menikah paling telat dua lapan. Makanya disini kalau ada yang dua lapan belum nikah. Cepatlah nikah. Ketuaan nanti soalnya. Dua lapan sampai tiga lima ketambah Maimon usia bekerja. Apa saja pekerjaan yang penting halal. Ya kalau semua anak muda pengen jadi PNS. Rumah negara kita ini Pak. Siapa yang ngebayahnya kalau semua orang jadi PNS. Tiga lima sampai empat dua usia kaya. Kata Mbak Maimon nih. Kalau umur tiga lima sampai empat dua kaya. Bakal kaya selamanya. Tapi umur tiga lima sampai empat dua melarat. Terima melarat. Kata umur tiga lima sampai empat dua selamanya. Uy. Kalau kata Umar itu halaki yang berjalan. Tundui saja. Baik keting. Wih keren banget ini Pak. Tidak perlu melihat awan di atas. Kata Umar. Lihat saja jempol kaki. Syukur yang punya kita nak. Medihi salaglah lama. Medihi salaglah. Medihi susah lah lama. Medihi susah. Miskin. Wiskit bien. Memang miskin. kaya, apa namanya, susah sudah dari dulu kita susah gak heran jadi orang susah gak tumben jadi orang miskin syukur yang punya kita umur 42-49 usia tobat nah buat bapak ibu yang belum tobat umur sudah 42 ke atas cepatlah tobat tuh nanti sayur nangka, bumbu kemiri tua bangka gak tau diri atau tua-tua kelari, makin tua makin menjadi nah 49-56 usia bijak makanya, jadi pemimpin terbaik itu di usia 49-56 jadi wali kota bupati jadi gubernur, presiden paling bagus usia 49-56 ke atas karena usia paling matang manusia itu 56-63 usia ajal kematian makanya pensiun 56-58 coba bapak ibu survei angka kematian tertinggi umat manusia di rentang usia 56-63 makanya bapak ibu yang malam ini sudah 56 ke atas siap-siap gak lama lagi mati cuman saya mau kasih tau nih pak ada ciri-cirinya mati itu biar siap-siap ini 6 katuk jemudusun ilmu tumbuk namanya ini ilmu tumbuk apa ilmu tumbuk itu telapak keting telapak kaki ini melengkung kalau telapak kaki sudah melengkung paling lama umurnya 3 hari mati coba pereksa telapak kaki masing-masing kalau ada yang sudah melengkung kemudian yang berikutnya tulang belakang kita ini ratu kalau tidur terlentang di lantai itu nyatu sama lantai diselipkan telapak tangan gak masuk lagi nah duduk pun mesti cari senderan coba perhatiannya nyeder-nyeder di dini kalau lah miring niat nah gak lama lagi nih kayaknya terus itu rezeki dicabut orang yang sudah mau mati 3 hari sebelum ajal rezeki dicabut apa ciri rezeki dicabut makan apapun hamba kalau kata dia medusun campah dia bahasin campah minum tak berasa segar ngudut saja pak ini ya kalau ada yang ngudut perhatikan kalau asap rokok gak ngebul lagi gak lama lagi mati juga ya tapi kalau asap rokoknya masih ngebul panjang umur namanya rezeki sudah dicabut udah kelihatan disitu jadi alamat mati ini buat kita siap-siap sebetulnya 5, 6, 6, 3 usia ajal 6, 6, 3 lewat ketambah maimun sampai 70 alamat bakal panjang umur tapi khawatirnya kalau lewat 70 bablas ada orang 70 belum mati 77 belum mati 80 sekian belum mati 99 tahun belum mati lupa izra'ilnya guyonannya begitu ketika banditanya il kok itu gak mati-mati siapa? itu si pulan kata izra'il lupa kelewatan terus itu makanya kalau orang-orang sudah umur 90 tahun ke atas pak kadang-kadang kok gak mati mati ya kadang apa? udah bablas sekalian tapi rata-rata yang perlu kita ingat usia kematian adalah 5, 6, 6, 3 semua tahapan kehidupan pasti akan kita jalan latar ini saya pasti kalian akan menitip tahapan demi tahapan dalam kehidupan kalian yang kalian semua ingin kabur dari kematian itu mati yang akan menjumpai kalian semua silahkan kabur dari kematian tapi mati pasti menemukan kita semua dikit lagi bapak ibu terus ustad sakit berobat itu tujuannya biar sembuh bukan biar gak mati mengapa kita ini prokes? oh pake vaksin vaksin 1 vaksin 2 booster sebagainya ya pak pake-pake masker tujuan orang vaksin agar sehat agar tidak sakit bukan agar tidak mati karena mati gak nunggu sakit mati gak tunggu tua betul gak kira-kira? lu luruskan dulu niat kita jangan salah kadang-kadang orang salah hidup terlalu panik ketakutan takut mati karena mati sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kata ibu saya begini jangan ngebut di jalan kalau tumburan amat tumburan mati lemak kuburkan apalagi sekarang dapat jasaran harga pak tapi kalau mati kalau tumburan mati belum patah kaki jadi urusan tapi kira-kira juga ya pak makanya bapak-bapak yang sudah tua yang merasa tua nih jaga kesehatan itu niat kan bukan agar gak mati niat kan agar gak sakit karena gak enak pak sakit itu nge-repotin orang udah setruk bengek asam urat rematik kena prostat bocor kelep mana cerewet lagi istri telat ngambil anduk marah istri telat bikin kok bikin kopi bikin teh marah istri sambil ngaduk teh ngebatin kapan matinya orang sahih ini repot ngurusin makanya kita ini harus sehat makanya nabi bersabda laba sabil gina limanit tako tidak mengapa orang bertakwa itu kaya asihatul imanit tako khairun minal gina tapi sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya jadi tujuan kita semua menjaga kesehatan selanjutnya sekali lagi nih pak terakhir karena kita semua pasti akan mati maka mudah-mudahan kita semua mati tetapi kalau pun tidak bisa ya pak ada pilihan yang kedua apa itu sesuai dengan doa kan kalau jemudusun batu raja itu pak jemudusun organ kumri itu hafal gala doa selamat karena dia guru-guru guru-guru dihi guru-guru kita itu doa selamat itu lah yang diajarkan wataubatan qoblal mau taubat sebelum mati karena begini ya Allah terimalah taubat umatku kata Nabi kata Allah aku terimalah taubat umatmu kalau taubatnya setahun sebelum ajal ya nangis Nabi pak oh ya Allah kalau bahasa dihi bahasa kita mamma itu ketetapan masuk neraka umatku ini ngapa ji Allah oh dia sempat dia taubat ya sudah kata Allah kita pepetin setengah tahun ya kalau bisa jangan ya Allah kata Nabi karena ada diantara umatku itu yang taubatnya sebulan lagi mau mati baru taubat ya sudah kata Allah aku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajalnya kata Nabi kalau boleh ya Allah minta pepetin lagi karena ada diantara umatku itu yang seminggu lagi mau mati baru taubat orang kota Sepang itu ya Pak Adhki seminggu lagi mau mati taubat dia kena sakit parah kalau begitu kata Allah aku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajalnya tapi ada ya Allah umatku itu sehari mau mati baru taubat ya orangnya disini malahan malam ini ya Pak Adhki gara-gara malam ini mendengarkan ceramah taubat ya malam ini eh besok mati dahunya pantasan dia taubat tapi malam besoknya mati kata Allah aku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajal kata Nabi ya Allah boleh gak nawar lagi ini permintaanku yang terakhir dan aku gak akan minta lagi habis ini mohon pipetkan lagi baik Muhammad kata Allah ini permintaanmu yang terakhir dan kamu gak boleh minta lagi aku terima taubat umatmu selama nyawanya belum sampai ditenggorokan kerongkongan woy nangis Nabi Pak saking bangganya saking terharunya Nabi langsung pamer di hadapan sahabat apa kata Nabi innallaha yakbalu taubat al-abdim malam yudharbir sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak ditenggorokan baik niyan Tuhan yang disembah baik niyan Tuhan yang kita sembah terlalu baik Allah yang selama kita sembah gak ada kata terlambat buat bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik demikian dari saya mudah-mudahan ini semua bermanfaat tonton ceramahnya di channel youtube besok terbit channel youtube kita inilah seribu seratus seribu subscriber lebih sudah silver play button button apa button seharusnya bahasa inggris ini cuman kalau ada iklan itu jangan dilewatkan bapak ibu itu nyumbang karena aku ini bangun pesantren di dusun tanjung laut desa pajar baru jati agung lampung selatan jadi pondok kita ini majlis yang pria sekarang rahmatul umah di wayhalim adalah jalan yang di karangsari sudah jalan khusus putri cuman nanti setelah pondok selesai dikumpulkan semua di pajar baru mohon doanya semoga diberikan kemudahan baik demikian mudah-mudahan ini semua bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh